Nah tentang motor lagi nih lor, kali ini tentang geng motor, jadi adonyo antisipasi tigoce geng motor Jumat malam sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur jalan lintas Jambi-Muara Bulian Atau tempat tongkrongan di Sambangi kepolisian Saat melakukan patroli malam, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tigoce geng motor Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Polsek Jaluko, gunung memberi raso aman kepada masyarakat Bagaimana beritanya? Kita tengok, ini dia Padatnya jumlah penduduk di wilayah hukum Polsek Jaluko membuat angka rawannya terjadi 3C Ditambah lagi Jambi luar kota ini merupakan wilayah perbatasan antara kabupaten dan kota Seperti Batanghari dan kota Jambi Sehingga patroli malam rutin dilakukan, selain itu patroli malam ini juga sebagai antisipasi geng motor Yang sudah sangat meresahkan masyarakat Pada patroli malam ini, sejumlah perkumpulan anak remaja di sepanjang jalur jalan lintas Jambi-Muara Bulian Atau tempat tongkrongan disambangi oleh aparat kepolisian Disampaikan oleh Kapolsek AKP Rodihambali Apel patroli malam Polsek Jaluko rutin dilakukan ini dalam rangka kegiatan KR-YD Guna antisipasi 3C geng motor Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat setempat agar tetap waspada Dengan melakukan cek kembali keamanan rumah dan kendaraan dalam keadaan terkunci dengan baik Selain itu diharapkan kepada orang tua untuk mengawasi anak pada saat keluar malam Dan cek keberadaannya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan Diketahui sasaran kawasan patroli yakni di lima lokas yang dianggap rawan Terutama di perumahan Citra Raya City dan Kos-Kosan di depan Unja Serta Kos-Kosan depan Uin Mendalo Simpang 3 kali batas kawasan CRC Dan wilayah batasan antara Muaro Jambi dan Kota Jambi Novia Putri Sanjaya, Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!